Terkadang dalam hidup kita seringkali kita bisa berada pada dua pilihan yang sangat sulit. Tetapi sebetulnya kesulitan kita dalam memilih sebuah pilihan itu bisa jadi karena kita punya pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan di masa lalu kita juga loh. Aku gak ada maksud apa-apa. Rasa penasaran lo itu. Bikin hati gue. Maafin aku. Gak semudah ya. Aku paham. Lo masih sayang kan sama gue? Aku masih sayang sama kamu, Don. Kamu itu adalah segala-galanya bagiku, Don. Aku baru cewek gue. Aku sayang banget sama kamu. Gue juga sayang sama kamu. Gimana kalau lo yang kalah, cewek lo pacaran sama gue semalam? Oke, gak masalah. Aku itu pacar kamu. Lu bisa dari milik gue. Jadi, wajar dong kalau gue jadi bermanfaat. Jintin kamu udah aku kembaliin. Sekarang kita udah putus. Awas! Awas! Saya Nita. Saya pernah mendengar istilah kebanyakan orang takut pada apa yang tidak mereka pahami. Apa yang Mbak Nita tidak pahami sehingga menimbulkan rasa takut? Di dunia ini banyak yang tidak saya pahami, Mbak. Terutama ungkapan rasa sayang ayah terhadap saya yang lebih menyerupai kebencian. Nita! 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 Yang kami lakukan demi kebaikanmu, nak. Iya, Nita. Apa kurang cukup? Ayah dan ibu ngatur hidup aku selama ini. Aku tuh bukan anak istri lagi. Nita! Nita! Jangan pergi, nak. Nita! Tafiroazim, ya ampun ayah. Ayah, kenapa? Yah. Luar kamu. Tapi ya, ayah minum obat dulu ya. Luar kamu. Luar. Jangan pernah masuk ke kamar ayah lagi. Baiklah kalau itu mau ayah. Aku nggak akan pernah injikin kaki aku di kamar ayah lagi. Sekipun ayah teriak minta tolong. Luar kamu. Kamu mau bunuh ayah? Pak, ayah benci sama aku. Nggak perlu ayah itu lapiasin keminuman dan makanan yang aku buat. Aku tuh udah susah payah masakin ayah. Ayah juga nggak pernah minta. Aduh. Aduh. Lagian naruh ayah bersebarangan sih. Ini ayah yang marah, mana kamu yang lebih galah. Udah dah ya. Jangan gara-gara cuma ngepel. Ayah nambahin ulek-unek di kepala aku. Lagian juga aku yang biasanya ngerjain. Setelah ibu kamu meninggal. Lupa ini ibu. Kamu nggak pernah bicara seperti itu sama ayah. Semenjak ibu meninggal, ayah cuma bisa marah-marahin aku. Dan sekarang ayah berani nampar aku. Kenapa lagi sih? Pasti ayah kamu lagi ya? Semenjak ibu meninggal, ayah tuh berubah. Apalagi setelah pensiun. Sikapnya makin kasar ke aku. Kerjaannya tiap hari cuma marah-marah mulu. Kamu jangan pernah selalu ngeliat dari sudut pandang kamu dong. Coba kamu lihat dari sudut pandang ayah. Kasian ayah. Selalu aja belain ayah. Sebenarnya kamu itu pacar aku atau ayah? Pada akhirnya nanti kan ayah kamu jadi mertua aku. Tunggu sampai aku ngelalar resmi ke depan ayah kamu. Ayo masuk. Sebaiknya nggak usah deh. Ini udah larut malam. Tapi aku maksa. Ya udah. Anak jahit cam segini baru pulang. Dari mana aja kamu? Kenapa? Ayah kangen. Nggak ada lawan berantem ya? Rancat! Maaf om. Sebenarnya ini aku yang salah. Kamu ini pacarnya Nita kan? Iya om. Akhir kita ketemu. Kebetulan ketemu di sini lagi. Kamu putus sama nih. Maksud ayah apa? Putusin dia. Nggak ada tapi-tapian. Ayah nggak mau dengar. Kamu pantang berita ayah. Pulang kamu. Pulang! Iya om. Iket! Jangan mumpuhin Nita lagi! Yaudah. Sebaiknya kamu dengerin omongan ayah. Kamu hargain perasaan ayah. Aku udah nggak sanggup lagi. Aku tuh udah nggak tahan. Jangan sampai ayah memenji hubungan kita. Dan jangan sampai ayah memenji kita. Aku nggak mau. Kamu dicap jadi anak yang pembangkang. Nita! Sebenarnya kamu tuh cinta sama aku nggak sih? Apa kamu nggak bisa menolak permintaan ayah? Apa kamu nggak bisa memperjuangkan sedikit aja perasaan aku di depan ayah? Nita. Niet. Apaan kamu ini Nita? Ayah nggak berhak untuk ikut campur urusan pribadi aku. Ayah adalah wali pernikahan kamu. Kelak. Ayah yang berhak menentukan pria mana yang mendampingi kamu di pelaminan. Ayah nggak perlu ikut campur urusan jodoh aku. Ayah berhak ikut campur. Karena ayah kamu bisa besar seperti ini. Aku itu nggak butuh kehidupan seperti ini ya. Kalau cuman akhirnya membuat aku lebih menderita. Aku nyusul ya jadi anak ayah. Ayo tampar aku ya. Tunggu apa lagi? Bukannya menampar aku itu adalah hobi baru ayah. Nita. Jangan paksa ayah lebih kasar daripadanya. Nita kangen bu. Kenapa ibu meninggal secepat ini bu? Nita sadar bu. Kenapa ketika Nita itu sadar justru ibu sudah nggak ada lagi di sini? Ya. Ayah hari ini Nita sudah mulai bekerja. Nita sudah siapkan pengasuh untuk merawat dan menjaga ayah selama Nita nggak ada. Luar. Kamu pikir ayah anak kecil yang butuh pengasuh? Lagian ngapain kamu mikirin ayah? Sebenernya Nita juga udah nggak mau lagi mikirin ayah. Nggak sanggup lagi ya. Lagian ngapain kamu ngurusin ayah? Urusin aja urusan kamu sendiri. Luar. Memang luka yang dibuat ayah saya terobati oleh kehadiran iruan. Tapi hanya sekedar terobati dan tidak memberi efek lebih. Memang sebetulnya perasaan seperti apa sih yang mbak inginkan untuk pengisi kekosongan itu? Saya menginginkan sesuatu yang membuat hati saya bisa melupakan luka yang selama ini saya miliki. Tunggu papa. Gue udah biasa menangkan balapan. Tapi gue belum biasa menangkan hancur cewek. Donnie. Nita. Hei. Kenapa yang kamu datang lagi? Dasar muka tembok. Apa kamu laki-laki? Sebenernya ada yang mau aku omongin. Sebelum Nita sampai di sini. Kalau ini cuma basa-basi. Pergi sekarang. Saya mencintai Nita om. Sudah lama saya menunggu. Sudah lima tahun om. Setelah ibu Nita meninggal, baru di situ saya dapat kesempatan. Apa yang membuat kamu yakin saya memberikan resu sama kamu? Saya tidak bisa menawarkan lebih dari apa yang saya punya om. Memang kamu punya apa? Cinta dan keinginan untuk mendampingi Nita sampai kapanpun om. Oh. Ternyata kita deket ya? Jadi rumah kamu di sekitar sini juga. Gue harap lu jangan pernah turun dari momen-momen. Kenapa? Karena gue gak mau bisa dari ini. Terlebih, malam ini kan masih panjang. Aduh. Jangan kayak gini dong. Aku takut nih. Tenang lah. Nikmatin saja. Aduh. Aku masih takut nih. Kalau lu ketawa, lu pasti happy. Coba aja. Ini gue mau. Nita, ini hari pertama kamu kerja. Udah pulang selarut. Apaan, Tia? Sebaiknya kamu pergi sekalian dari rumah ini. Ayah tega banget musir aku ya. Setelah ayah nyiksa aku dengan semua susah payah yang aku lakukan. Ayah rusak hubungan aku dengan Irwan. Ayah bunuh aku sekalian ya sekarang. Langtang! Nita, ayah sekarang merestuhi hubungan kamu sama Irwan. Jadi baru sekarang ya, ayah merestuhi aku pacaran sama Irwan. Bukan cuma pacaran, menikah sekali. Jadi ayah pengen aku secepatnya menikah dengan Irwan. Biar aku bisa keluar dari rumah ini secepatnya. Betul kan ya? Ayah bener-bener licik. Aku gak akan pernah mempertahankan hubungan aku dengan Irwan. Dan aku tetap memilih. Nita! Jangan kamu pikir ayah semalam diam berarti takut sama kamu. Ayah beneran takut. Kamu berbuat seperti dulu lagi, ayah tidak akan tinggal diam. Seperti dulu? Seperti apa? Berbuat sesuka hatimu. Lebih baik seperti dulu tapi aku bebas. Kalau kamu berbuat seperti dulu lagi, berarti kamu mengendaki kematian ayah. Oh, bagus. Lebih baik ayah mati jadi gak ada yang ikut campur kehidupan Nita lagi. Nita! Dasar anak durhaka kamu! Ayah gak sadar. Nita kayak gini karena ayah! Nita! Sayang, ada berita bagus tentang hubungan kita. Ayah sudah merestui hubungan kita. Kenapa? Kamu gak senang dengan keadaan kita? Kamu gak senang ayah merestui hubungan kita? Aku tuh diusir. Gak mungkin ayah kamu tegang usir kamu. Kenapa sih? Kamu itu selalu minta aku buat memahamin ayah. Sedangkan kamu sendiri gak pernah mikir gimana ayah selalu nyakitin aku. Sebenernya aku cuma... Salah kamu tuh sama aja sama ayah. Sayang! Doni memang berbeda dengan Irwan. Sangat jauh berbeda. Meskipun Doni kasar. Tapi saya bisa melupakan kejaman ayah saya. Tetapi, Mbak Nita, bukankah itu seperti ibaratnya Mbak mau menghilangkan rasa pedas dengan meminum air cuka? Artinya Mbak berusaha untuk melupakan kekerasan yang dilakukan oleh ayah, tetapi dengan mendapatkan kekerasan dari orang lain. Kamu kenapa, Nita? Emang masalah buat lo? Seharusnya lo gak bawa Nita pulang dalam keadaan mabok kayak gini. Lo itu cuma pegawai lembahan. Udah, udah cukup. Cowok ini biar jadi urusan aku. Bentar aku yang selesain. Aku udah ngelomor kamu. Sekarang kita udah putus. Gue apa lagi? Pulang! Nita! Nita! Apaan sih ya? Bikin gue perempuan Nita makin pusing aja. Mabok ya? Ini menurut Nita. Gak usah ya itu ikut campur. Ikut sekarang ke dalam. Ayo! Ya? Nita mau diapain? Ya apa? Ini gue sendiri goyur. Gak goyur ya! Udah. Biar. Mabok kamu tuh hilang. Mabok kamu mau gini. Mabok kamu tuh hilang. Mabok kamu tuh hilang. Mabok kamu tuh hilang. Yang membuat saya bertahan. Bahkan saya bisa melakukan perlawanan terhadap ayah saya. Apaan kamu? Kan Nita bantu ayah supaya kelaparan. Daripada Nita masak susah payah. Ayo! Kurang aja tuh anak. Nita! 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 Ayah belum selesai bicara sama kamu. Kamu siapa pegang-pegang saya? Nita! Nita! Kamu makin hari makin kurang ajar kamu. Ayo! Gue liat adanya abis perang ya? Bukan perang namanya. Kau cuma satu pihak yang ngelakuin serangan. Tapi gue liat ya. Lu yang nyerang belum ya? Wajar dong. Kalau aku nyerang ayah. Atas semua pelakuan ayah selama ini ke aku. Itu baru jika gue. Kamu tunggu sini dulu. Aku setiap kali kesini gak pernah liat foto kamu. Lu kenapa sih? Lu malah nanya-nanya foto. Cuman pengen liat foto masa kecil kamu aja. Lu pasti nyindir gue kan? Aku gak ada maksud apa-apa. Aku cuma penasaran. Rasa penasaran lu itu. Bikin hati gue sakit. Aku ngerti. Maafin aku. Gak semua deh. Pasti dong, Don. Gue gak bakal maafin. Hei. Lu tau kenapa gue kayak gitu sama lu? Biar lu menjadi lebih dewas. Paham? Paham. Lu ngasih sayangan sama gue. Kamu itu adalah segala-galanya bagiku, Don. Coba ucapin gue. Aduh, aduh. Kamu ini. Kamu kerja atau jadi preman sih? Pulang gak jelas. Kadang malam, kadang pagi. Ayah gak mau. Kamu berhubungan dengan cowok yang gak jelas itu. Semua cowok yang deket sama Nita itu? Penilihan ayah karena tergantung dari sikap kamu. Kamu tau kan, Irwan. Dia justru lebih baik daripada cowok yang gak jelas itu. Cowok yang ayah anggap urakan itu namanya Don. Dan aku cinta sama Don. Apa atas nama cinta kamu jadi urakan seperti ini? Seharusnya ayah bisa jawab sendiri. Aku gak suka ya ayah jag-jakin Don. Kamu harus putuskan hubungan kamu sama Don. Lepasin ya. Nita, Nita. Tunggu dulu, Nita. Nita, tunggu. Ini sebenarnya ada apa sih? Kenapa sih? Kamu itu gak perlu campur urusan keluarga aku. Kamu tuh gak akan tahu takdir seorang. Lagian sebelum kamu menyesat, kamu lebih baik kembali ke rumah. Udah deh, gak usah nasehatin aku. Gak mempeng. Perlawanan yang saya lakukan sedikitnya membuat ayah saya sadar. Meskipun ia tetap bersikukuh melarang hubungan saya dengan Don. Meminta Irwan untuk kembali kepada saya. Mbak Nita, pernahkah mungkin terbesit di pikiran Mbak Nita? Mungkin ayah mbak inginan terbaik buat mbak. Berniat baik. Dengan membuat kejam. Apa hal itu bisa dibenarkan? Kalau Mbak Nita mau melihat jauh di lubuk Mbak Nita nih hati yang paling dalam, Mbak Nita juga pasti merasakan kan bahwa apa tanggapan ayah mbak, apa yang dirasakan dan apa yang dikatakan tentang Don. Itu juga sebetulnya benar kan? Tolong Mbak Nita pulang ke rumah ini ya. Baik Om. Terima kasih ya Om. Kita istirahat di dalam aja Om. Ah, gak usah Om disini aja. Irwan, banyak hal yang saya mesti ceritakan sama Nita soal ibunya dan soal sikap saya sama dia. Nita! 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 Yang kami lakukan demi kebaikanmu, nak. Iya, Nita. Apa kurang cukup? Ayah dan ibu ngatur hidup aku selama ini. Aku tuh bukan anak kecil lagi. Nita! Kamu sama ibumu begitu ya? Bu, kamu kenapa Bu? Bu? Astagfirullahalai. Ya Allah! Nita! Garang-garang kamu ibu meninggal. Irwan, bahwa wanita yang menyebabkan ibunya meninggalkan kamu. Saya tidak terima dengan kejadian itu. Saya gak bisa cerita sama Nita. Saya juga gak tahan sama sikap dia yang urahkan itu. Dan berubah sama sekali seperti sekeras. Dan itu semua yang menyebabkan saya marah dan menumpahkan semuanya kekesalan saya sama Nita. Irwan, Saya minta kamu kembali lagi sama dia. Didik dia. Bimbing dia. Biar menjadi lebih dewasa, Kak. Saya akan jaga dia, Om. Terima kasih, Irwan. Iya, sama-sama, Om. Wah! We see you! John! Kenapa lu? Kangen lah, Yu? Aku mau tinggal di sini. Berdua sama kamu. Aku gak mau tinggal sama ayah lagi. Putusannya bagus. Karena lu adalah milik gua. Untuk menghibur hati lu yang sakit, Malam ini, Kita ngebut bareng. Aku tenung banget deh, Don. Ada kamu di sisi aku. Aku tuh sayang banget sama kamu. Gue juga sayang sama kamu. Tuh kali lu gak dateng, bro. Masa gue gak dateng? Jadi kita malam ini, bro. Tapi gue liat ya, Lu bakalan kalah deh ngelawan gue. Gimana kalau kita taruhan aja? Turun apa dulu? Kalau duit, gue udah bosen. Terus? Gimana kalau lu yang kalah? Cewek lu pacaran aku semalam. Oke, gak masalah. Nah, tunggu bentar. Aku itu pacar kamu. Lu cinta gak sama gue? Aku cinta sama kamu. Lurut ya? Don, Kamu gak serius kan? Jadiin aku bahan taruhan. Kalau lu sayang sama gue, Lu ikutin kata-kata gue. Kalau kamu itu sayang sama aku, Gak akan kamu jadiin aku bahan taruhan. Yalah, diem. Kata gue, diem. Aku turun di sini. Kalau lu turun di sini, Gue bakal siksa lu. Lu jangan macem-macem. Nita, Ayah berharap kamu tidak salah melangkah. Ini suka menjadikan aku bahan taruhan. Aku gak rela, Don. Lu ikutin berita gue. Astagfirullah. Rajim. Ada firasat apa ini? Don, kamu seriusan? Semoga Nita gak kenapa-napa di jalan. Koronin aku di sini, Don. Dah koronin. Oh, di sini. Don, lihat dekat. Sayang, sayang. Nita. Sayang Nita. Nita sadar. Tolong. Nita sadar. Nita. Nita. Saya tidak ingin mengakuinya. Tapi apa yang dikatakan ayah saya itu benar. Doni benar-benar pria berensek. Tapi saya masih tetap tidak ingin mengakui bahwa ayah saya yang benar, mbak. Saya sangat membenci ayah saya. Dan sekarang, Doni. Kenapa dunia ini sangat kejam kepada saya, mbak. Tapi kenapa? Ayah saya tidak pernah mengatakan itu. Bukannya, lebih baik ayah saya jujur. Tanpa memendam hingga akhirnya berkarat menjadi benci. Nita. Sukulana. Luka kamu gak terlupa. Ayah sudah tahu semua dari Irwan. Ayah sudah tahu semua dari Irwan. Irwan yang menceritakan semuanya pada anak. Nita. Iya, nak. Ayah ada di sini, nak. Nanti, ya, nak. Nita. Kejadian ini adalah pelajaran berharga buat kamu. Yang bisa menjadi yang kamu lebih dewasa. Nanti, aku yang lebih dewasa, ya. Jangan tinggalkan ayah lagi, ya, nak. Akibat dari peristiwa kekerasan yang dialami oleh Nita, Penilaian Nita terhadap masalahnya menjadi timpang, penuh dendam, dan juga kebencian. Sehingga menutup mata hati Nita akan sebuah kebenaran. Yaitu tentang larangan ayahnya, agar Nita tidak melakukan hatinya pada Doni. Dan juga cinta Doni yang sebenarnya hanya mengutamakan kesenangan dirinya sendiri. Bagaimanapun seorang ayah tidak ingin anaknya terjumus pada hal yang buruk. Karena kebanyakan ayah hanya ingin anaknya mengalami kebahagiaan. Bahkan melebihi kebahagiaan dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!